Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hartati Saat ini saya mengajar di SMA Nabi Dua Bas Dua Utara Yang bertepat di Kecamatan Panalili Kabupaten Dua Utara, Sulawesi Selatan Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Tahun 2023 Jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Tadulako Hari ini hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 Saya akan mengambil video pembelajaran Untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN Dengan materi macam-macam limbah Dan upaya mengatasi masalah lingkungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangun dan bukalah matamu Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntunmu Sadarilah masa berganti Tantangan kan kita hadapi Berkandeng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jodoh Sebelum mulanya mari kita berdoa Berdoa dimulai Terusau Baik Alhamdulillah semua Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan maaf sekalian ya Ibu Ancap ikat pertama Adil Ibu Cahyani Purnang Salim Adil Ibu Gimas Fitriya Adil Ibu Intang Sultina Adil Ibu Rivia Adil Ibu Naib Adil Naswa Aulia Adil Nur Aska Adil Ibu Saskia Adil Ibu Yulia Putri Adil Ibu Nur Laila Adil Ibu Baik Alhamdulillah semuanya Selamat pagi Dan bagaimana kabar kalian hari ini Wadid Ibu Mampu 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 Alhamdulillah ya Jadi hari ini kita hadapi semua ya Tidak ada yang alfa dan tidak ada yang sakit Nah itu merupakan suatu penikmatan dan kesukuran Yang perlu kita panjangkan Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Guna berkumpul dalam proses pembelajaran hari ini Ya Baik Sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran ya Pada hari ini Nah Kira-kira kalian masih ingat gak dengan pelajaran minggu lalu? Lihat Bu Masih ingat? Ya itu Mengenai pembelajaran Pencemaran udara dan pencemaran Nah Ya Oke Kalau kalian masih ingat Ibu akan memberikan pertanyaan Ya Oke Siapa yang bisa menjelaskan Mengenai Apa itu pencemaran udara? Saya Bu Oke Silahkan Asyik Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan Berupa penurunan kualitas udara Karena maksudnya Untuk-untuk berbahaya ke dalam udara Atau atmosfer bumi Oke Benar ya Kemudian Pertanyaan kedua Siapa yang bisa menjelaskan pencemaran tanah? Oke Silahkan Pencemaran tanah merupakan suatu kondisi Di mana tanah tercemar Di area permukaan Atau bahkan di bawah tanah Yang disebabkan karena adanya Kautan dan kontaminan yang pencemaran tanah Oke Benar ya Kemudian pertanyaan ketiga Membuang sampah sembarangan Tentunya akan mengakibatkan pencemaran udara Pencemaran tanah Dan pencemaran air Nah Menurut kalian Bagaimanakah cara mengolah sampah dan ulai Sehingga tidak merusak lingkungan Kita akan melihat Dan membesikan empat sampah setiap hari Ya Yang kedua Mendalur ulang panah anus organik Ya Dan Membesikan hidang minyak dilatak Dari kondisi pengolongan Oke Benar sekali Kita kasih abis teman-teman dulu Jadi Harapan ibu Bukan cuma dia Aska Dan kita Tapi kita semuanya ya Bisa mengikuti pelajaran yang telah Dikajari minggu lalu Ya Oke Nah Setelah itu ibu akan menampilkan sebuah gambar ya Nah Gambar di atas Kira-kira Gambar apa Dan sampah organik Dan-organik Oke Ini adalah sampah-sampah ya Yang ada di sekitar kita Saya juga lihat ya Nah Kemudian coba kita perhatikan dulu Di sekitar lingkungan sekolah kita Kira-kira Apakah ada jimbah Dan jika ada Sebutkan Macam-macam jimbah tersebut Dan bagaimana cara Memanfaatkan jimbah-jimbah yang ada di sekitar kita Oke Siap yang bisa Oke Laila Sedangkan jimbah Air organik itu seperti plastik Kertas Dan botol Ada pun cara untuk memanfaatkan Tanpa lagi Air organik Dan air organik itu Dengan cara Kalau sampah air organik Kita bisa Mengelolahnya menjadi Dau pulang Menjadi kerajinan Seperti perindik Menjadi Lata-lata meja Pemupasan Gitu saja dari saya Oke Oke Benar sekali ya Jawaban dari Laila Jadi jawaban dari Laila ini Berkaitan dengan materi Yang akan kita pelajari Hari ini Yaitu adalah Mengenai Macam-macam jimbah Dan upaya Mengatasi Pemimpinan Ya Baik Ada pun tujuan Dari Pembelajaran Yang akan kita capai Hari ini Yang pertama adalah Serta didik Mampu menganalisis Macam-macam jimbah Dan yang kedua Melalui diskusi kelompok Peserta didik Mampu Menemukakan Upaya mengatasi Permasalahan Hitungan Melalui Berbagai Literatur Ya Oke Selanjutnya Ibu akan menampilkan Sebuah video Ya Silahkan sekarang Analisis ya Memangai video yang Akan Ibu akan Setiap Setiap mahlib jimbun Dibungi dalam proses kehidupannya Merupakan penumpang Terusai dari Sampah atau luka Sampah adalah Suatu bahan Yang terbuang Atau dibuang Dari hasil Aktivitas manusia Sehari-hari Walaupun proses alam Yang belum memiliki Nilai ekonomi Sampah Sampah Hanya dapat Diolah Dengan cara Dibuang Lalu dibakar Atau ditimbul Dalam tanah Sebagai bahan Merupakan Perbukaan Tanah Juga ada Yang dimanfaatkan Sebagai tipik tanaman Wimbah sendiri Dari tempat asal Yang bisa berani Karagam Ada Wimbah Dari rumah Tanda Wimbah Dari pahuk-pahuk Dan ada Juga Wimbah Dari suatu Kegiatan Terimbulkan Tiju Sehingga peningkatan Akan Limbah Tak bisa Dilihatkan lagi Tahukah kami Bahwa Limbah Terdiri Dari beberapa Kelompok Limbah Dapat Dikelompokkan Menjadi Tiga bagian Berikut ini Berdasarkan Lujurnya Limbah Dilihat Dari Fisiknya Limbah Bisa Berasal Dari Yang pertama Limbah Pertanian Limbah Yang ditimbulkan Karena Kegiatan Pertanian Yang kedua Adalah Limbah Industri Merupakan Limbah Yang dihasilkan Oleh Penguangan Kegiatan Industri Sedangkan Yang ketiga Adalah Nomor Tiga Adalah Berdasarkan Senyala Limbah Dibagi-lagi Menjadi Dua jenis Sebagai Berikut Yang pertama Adalah Limbah Organ Merupakan Dikfah Dan Sebagai Keracinan Harus Didentifikasi Terlebih Dahulu Setelah Memahami Jenis Limbah Kita Dapat Menelompokkan Jenis Limbah Organ Dan Anorgan Yang dapat Dimanfaatkan Sebagai Produk Keracinan Limbah Baik Organ Maupun Limbah Organ Melalukan Pemerolahan Secara Kreatif Bergeracinan Dari Bahan Limbah Indonesia Yang beragam Kreatif Inifatif Dan Selalu Berkembang Tolong Dikenal Limah Janggara Baik Kita Masam Masam Limbah Ya Oke Video pertama Itu Mengenai Masam Masam Limbah Yang Bisa Dimanfaatkan Ya Video Kedua Mengenai Upaya Untuk Menangani Permasalahan Di Yang Akan Kita Bahas Kali Adalah Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan Yang Pertama Adalah Konservasi Kembali Kemudian Pembuatan Sengketan Pada Sawah Kemudian Rotasi Tanaman Supaya Tanahnya Fasi Hutan Yaitu Membuat Patuan Penebalan Hutan Ini adalah Contoh Gambar Pembuatan Laduk Dan Pembuatan Sumber Energi Lagi Yaitu Tugas Pemerintah Dengan Cara Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Pencemaran Yang Kedua Adalah Penanggulangan Secara Teknologis Yaitu Menggunakan Peralatan Untuk Mengolah Sampah Atal Masalah Lingkungan Oke Itulah Tadi Video Mengenai Limbar Macem-macem Limbar Dan Video Kedua Yang mengenai Upaya Menatasi Masalah Limbangan Nah Setelah Kalian Menyaksikan Dua Video Ya Dua Video Nah Silahkan Kalian Tuangkan Pemahaman Kalian Kedalam LKPG Yang Ibu Akan Bagi Nanti Oke Oke Kalau Begitu Silahkan Kalian Bergabung Dengan Teman Kalian Yang Sudah Bagi Minggu Lalu Lompok Satu Lompok 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 Silahkan Baik Sudah Dapat Semua LKPD Sudah Semua Ya Oke Sebelum Mengerjakan LKPD Silahkan Kalian Dukar Dilam Balang Kedua Terdapat Lompok Lompok Pemeriksaannya Oke Kita Buka Buka Sama-sama Tuh 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 Nah Perhatikan Pertama Yaitu Perhatikan Video Yang Ditayangkan Dan Analisis Pada Setiap Tayangan Video Tentang Materi Yang Dibahas Pada Pertemuan Saya Jadi Dilembar LKPD Kalian Terdapat Link Terdapat Link Video Mengenai Macam-macam Terimba Dan Mengenai Upaya Penang-penangan Melih Yang Kedua Tentangkan Pemahaman Kalian Mengenai Video Dengan Materi Oke Jadi Silahkan Kalian Jawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Di Lembar LKPD Itu Sesuai Dengan Video Yang Kalian Tonton Oke Yang Tiga Tunjungi Link Artikel Bahan Bahan Bacaan Yang Tersedia Dalam Jawab Pertanyaan Pada LKPD Yang Tentang Kolaborasi Yang Baik Agar Suasanya Belajar Menjadi Oke Silahkan Diskusi Mengenai Soal-soal Atau Pertanyaan Yang Ada Di LKPD Ya Bangun 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 Saatnya Meraih Mimpimu Arahkan Pandangan Kedepan Tuhan Kan Meruntung Sadarilah Masa Berganti Tantangan Kan Kita Hadapi Berkandeng Tangan Untuk Negeri Era Kita Menanti Berseri Kita Pelajar Pancasila Kita Bernafas Dalam Silah-silah Kita Pelajar Pancasila Ayo Kita Jaga Untuk Indonesia Bersatu Dalam Perbedaan Terpegang Tangan Dan Berlari Singkir Singkirkan Egomu Oh Kawan Demi Negeri Ini Jadilah Generasi Emas Jernas Berkarakter Itu Kita Terjuang Dan Harus Berani Kita Terus Toreh Dan Prestasi Sudah 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 Oke Jadi Kelompok Satu Akan Membahas Pertanyaan Nomor Satu Kemudian Kelompok Dua Akan Membahas Pertanyaan Nomor Dua Dan Begitu Kelompok Tiga Akan Membahas Pertanyaan Nomor Tiga Oke Silahkan Selesa Ya Sudah Silahkan Nomor Satu Memahas Hasil Dari Diskusi Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsah Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dari Kompos Satu Mewakili Teman-teman Saya Baik Terima kasih Pertanyaan Teman-teman Semua Saya Saya Dari Kompos Satu Akan Mewakili Teman Saya akan Menjelaskan Mengenai Hasil Diskusi Kali Mengenai Macam-macam Limba Jadi Limba Itu Terbagi Tiga Golongan Yaitu Limba Padat Terbagi Jadian Organik Dan Organik Itu Berupa Organik Itu Berupa Seperti Sisa-sisa Metabolisme Pembuangan Makhluk Hidup Kemudian Daun Gugur Dan Pohon Dan Sebagainya Sedangkan Limba Organik Itu Berupa Plastik Kertas Dan Botol-botol Dan Benih Benih Dengan Disini Kita bisa Dari Teman-teman Ini Sampah Organik Dan Organik Ini Kalen Plastik Dan Tekas Sumpitan Itu Termasuk Jenis Limba Organik Dan Ini Termasuk Sisa-sisa Kulit Limba Matan Gadi Termasuk Golongan Limba Organik Dia Mudah Mempusuk Karena Dia Menghasil Senyawa 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 Zat Karmotik 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 Dua Ini Dalam Limba Pencemaran Air Dan Limba Yang Berbentuk Gas Itu Berupa Asa Seperti Ini Asa Tidak Pencemarin Hukuman Terima Kami Dari Dari Membuka Sisi Tanya Jawab Terangkali Dari Kormotor Tiga Yang Ada Yang Dikanyakan Dari Kormotor Dari Dari Dia Wakim Kormotor Kira Ingin Menanyakan Bila Tidak Kepada Kami Apakah Aktivitas Kementerian Dari Budang Menghasilkan Limba Dari Sampahan Organik Yang Tertimbun Di Tanah Dapat Menyebabkan Pencengaran Tanah Karena Sampahan Organik Tergorong Yang Sulit Terurau Dan Sampai Dari Dari Sampahan Menujat Rumah Yang Dapat Menghasilkan Dari Dan Yang Sampahan Menang Dari Dan Sampahan Dari Dan Bila Ada Salah Kata Memang Sampah 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Kami Dari Kelompok Dua Akan Memperkenetajikan Materi Tentang Sampah Yang Merupakan Masalah Lingkungan Yang Lebih Sulit Sampai 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 Sampah Sampah Adalah Mengelakukan Pemolahan Sampah Apa Yang Bisa Kalian Lakukan Dan Dari Sampah Bisa digunakan kembali, misalnya paling bekas cas digunakan sebagai pertanang jika ada yang ingin pertanyaan saya perjuangkan silahkan silahkan kepada kami kenapa sampah harus dikeluar jika ada yang ingin pertanyaan lagi saya perjuangkan saya perjuangkan saya perjuangkan dari kelompok 1 apa yang dimaksud dalam hal ini pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh kelompok 1 baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 jelaskan kepada kami kenapa sampah kenapa sampah harus dikelola jawabannya bila sampah tidak dikelola hanya langsung dibuang ke lingkungan maka akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan mengurangi penyamanan dan menjadi media penular penyakit ke gangguan fungsi hati ginjal dan sarap bagaimana kelompok 1 apa yang berbuat? untuk pertanyaan kelompok 3 bisa berjuangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 apa yang dimaksud dengan kelompok 3 5 ke 3 adalah sisa suatu pergiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tak langsung mengecek kesehatan lingkungan hidup maupun manusia dan maklum baiknya contohnya diantaranya bukan kesalahan keuangan kami belum menutup permintaan ini saya akan menunjukkan sebuah kata-kata yaitu ada sebuah pelibah kata yang mengatakan thank you self thank you kutul yang artinya ubah diri kita menjadi lebih baik ubah diri umum menjadi lebih baik agar maklumum menjadi lebih baik juga jadi presentasi kali ini dengan siapa saya beli terifadanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diselesaikan yang pertama adalah konservasi konservasi yaitu usaha untuk dimindungi mengatur dan mengubah memperbarui sumber daya alam konservasi pula terbagi menjadi lima yaitu konservasi sumber daya alam hayati seperti perlindungan tempat tinggal hidup satwa melalui melalui tamannya secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal terima kasih saya pernah kita cari kelompok 2 untuk bertanya menurut kalian sebagai pelajar yang harus kita lakukan dalam menentangsi permasalahan yang ada di tempat kita pengolahan limba yang benar akan memberikan jangka positif diantaranya satu limba dapat digunakan untuk pupuk yang kedua limba dapat digunakan sebagai pakar kernam baik langsung maupun mengalami proses pengolahan mudi dulu yang ketiga limba dapat digunakan untuk menimbul lahan atau dataran lenda yang keempat mengurangi tempat pengembang membiakan penyakit atau faktor penyakit saya menurut kami sebagai pelajar lambat kita dalam supaya mematasi permasalahan penghubungan yang ada di sekitar kita dengan cara satu tidak membuang tanpa sembarangan dua tidak terima kasih saya akan tutup saya akan tutup hasil diskusi kami jika ada salah bantau mau dimakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita kasih alas ke teman kita oke silahkan tadi ya menghasilkan diskusi kalian ya oke kalau begitu silahkan kembangkan bangku kalian oke silahkan oke sudah ya oke jadi dapat kita ketahui bahwa limba merupakan kandung sebuangan atau materi yang sisa yang bisa nilai lagi dari suatu prostruksi baik industri maupun dari domestik atau rumah tangga ya nah kalau begitu siapa yang bisa merangkai kembali materi hari ini nah limba tadi kan ada yang berdasarkan wujudnya ada berdasarkan senyawanya dan sendernya oke oke siapa yang bisa silahkan 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 oke silahkan limba perbesaran terhubit ini berbagi menjadi tiga golongan limba padat penuh apa oke jadi pembakaran mobil pembakaran kalau kalori mobil oke kemudian siapa lagi yang bisa berdasarkan senyawanya ada berapa ada ya sebutkan limba organik ya limba anorganik ya limba bc oke terus berdasarkan sumbernya dulu ya limba perdasarkan sumbernya ada limba pertanian industri pertambangan dan juga dosenis nah itulah hadiah mengenai limba nah mengenai upaya mengatak semangka lingkungan selalu yang bisa oke itu terlalu konservasi konservasi terkait menjadi guna yaitu konservasi sumber daya alam karyaki konservasi kita konservasi penanggungan secara terbit oke terus kali ya jadi materi hari ini ibu angka kalian sudah mampu ya untuk menyesatannya dan menganggungi semuanya oke nah jadi dari rangkaian kegiatan kita ya dari mulai memanfaatkan masalah menganalisis memecatkan masalah diskusi sampai pada presentasi hasil nah siapa yang bisa mengikulkan dari hasil kegiatan hari ini oke oke silahkan ya kesimpulannya limba adalah buangan atau material sumber yang dianggap tidak memiliki nilai yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga limba berdasarkan buddhnya terkiri dari rekan senyawanya dibagi menjadi limba organik anak organik dan limba limba berdasarkan terima kasih menyebutkan tambahan oke gila kesimpulan yang saya berikan akan saya berikan itu adalah upaya untuk mengatasi permasalahan penghukuman biar terakhir adalah konfusi sumber daya dalam hayati seperti penindungan sempat hidup satuan melalui kamar nasional kemudian penghukus tanah seperti rediosasi melalui jauh pendidikan baik formal maupun informal itu saja dari saya oke tersempul dari teman-teman ya jadi limba itu ada yang berdasarkan dari rujuknya yaitu padat cair dan gas kemudian berdasarkan dari senyawa ada organik alam dan limba sedangkan berdasarkan sumbernya itu berdasarkan dari pertanian pertambangan lagi industri dan domestik rumah tangga sedangkan untuk upaya mengatasi masalah hitungan itu bisa kita gunakan konversi konversi kemudian penampunan secara administratif ada juga teknologis dan adanya hidup 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 ya sampai sini ada yang berduit kami lagi kurang semua oke karena kalian kurang semua maka itu akan mengharapkan post-test tentang pembelajaran hari ini ya oke silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya yang terdapat hari ini terdapat terdapat Terima kasih. 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 Terima kasih.